Oke ini adalah part pertama yang di-upgrade untuk Minja 150RR, ada SK3 dari Bipro. Aduh lecek nih coy, ini kayaknya bekas pemakaian nih. Atau bekas display gitu, atau lecet-lecet ini. Ini dapet di harga Rp 57.000 plus ongkir, lalu part yang kedua, ini Underbone, Step Underbone Ninja RR, RC3, ternyata belum, aduh diisi coy, ternyata belum dilakit ya, kira-kira udah jadi gitu. Artinya mesti dihafalin dulu, nah itu dapet di harga Rp 400.000an, lanjut. Yang mau tau toponya dimana, DM aja Instagram, MXPL25. Part yang ketiga, kaliper yang belakang, Ninja RR, dari Nissin Samurai Break. Kalo ini agak mahal, ini harganya Rp 250.000an. Kenapa mahal? Karena mereknya besar. Begitu. Ntar. Part yang keempat, sama clipper juga, untuk yang depan. Nih. Itu. Berikutnya. Clipper nih, yang 4 piston. Mesin juga. Ini harganya lebih mahal sedikit dari yang tadi, Rp 275.000an. Nah untuk part yang ini, ini adalah master rem depan. Sebenernya master rem depan ini, tadinya udah terpasang di RR King saya. Cuma karena RR King, kalo pake tabung gini, keliatannya kurang simple gitu. Kayak jadi ribet sendiri gitu motornya. Jadi saya pindahin ke Ninja RR ini. Ini harganya masih sama, Rp 175.000an. Rp 100.000an. Nah lanjut ke part selanjutnya. Ini semua part-part murah lah. Kalo mau tau tokonya dimana, nanti di tengah-tengah video ini ada sedikit iklan. Nah itu intermezzo aja ya. Kita lanjut ke disk cakramnya tuh. Pake Bipro yang ukuran 300 floating disk katanya. Tapi gak goyang sih. Gak goyang sama sekali. Kita lanjut ke video setelah dipasang. Part-part yang barusan ditampilin itu semuanya sudah terpasang. Cuman kendalanya nih, yang depan. Ternyata mau mentok. guys mau mentok ke velg si kaliper remnya. Kaliper rem mesin brakenya. Nih mau mentok nih. Ada berapa mili gitu. Itu mau mentok. Triskan banget kan. Sekarang lagi mau ngakalin nih. Nah, kita mau coba pake di bracket kaliper yang bawaan dari samurai nya. Yang PNP Ninja 150RR. Kita coba ya. Apakah bisa? Yang bener-beneran sih bisa ya. Nah, untuk depan. Itu aja kendalanya. Nanti kita coba pemasangannya. Untuk sistem pengereman belakang ini. Cukup mudah kemarin. Karena saya ganti RC3 buat underbond nya. Nah, disini paling nanti kalo temen-temen ada yang sama juga pake RC3 yang ini. Paling bosing disini nih. Bos ininya udah disediakan sama RC3. Tinggal kita nanti tambah disini. Buat master rem yang bawaan. Kecuali master remnya ganti nanti. Itu akan lebih mudah kayaknya. Untuk selangnya pake yang 60 cm. Pengereman belakang sih gak ada masalah PNP. Dan daya cengkramnya emang lumayan ya. Kalipernya sih ini. Segitu. Paling untuk sistem pengeremannya. Nah, ini yang dimaksud iklan temen-temen. Ya, namanya juga kebutuhannya. Jadi, langsung aja ke Tokopedia. Terus, MXPL spare part. Nah, disitu bakal ada spare part. Spare part ORI. Ataupun aftermarket yang ORI. Jadi, kita gak main KW-KWan. Karena yang KW itu belum tentu safety. Nah, contohnya ini nih. Ender rem RE King. Dengan harga setengah harga barunya. Jadi, bisa lebih murah. Dan bisa lebih safety. Itu aja temen-temen. Lanjut ke videonya ya. Sorry, sorry nih. Ya, yuk. Sudah terpasang bracketnya dari samurai brake. Yang NP Ninja 150 RR tadi. Ternyata hasilnya lumayan tidak setipis yang tadi. Itu jaraknya agak renggang sedikit. Dari yang tadi. Ini. Karena. Karena dari kaliper Nisin itu. Ada ini nih. Kayak ring gitu. Di bagian sininya. Kalau ini kan rata nih. Nah. Kalau yang kaliper Nisin tadi. Ada bandulnya di sini nih. Buat kalipernya. Jadi agak. Maju kesini. Memperlebar jarak. Antara kaliper sama. Velg. Cuma masalahnya. Belum beres nih. Cok. Tuh. Gak masuk lubangnya. Gak tahu. Gak bisa. Ini udah mentok nih. Padahal ini ukuran 300. Tapi gak masuk. Cok. Tetap mentok kalau. Kalau dipaksain kesini. Dipaksain kesini. Si bau ini gak masuk. Terus ininya keburu mentok gitu. Padahal belum. Bau ini belum masuk. Aduh PR. Ntar deh. Akalin dulu ya. Dan setelah beberapa purnama. Berlalu. Akhirnya. Sudah beli plat besi 6 mili. Sudah. Konsultasi sana sini. Ternyata. Yang paling bener emang. Kasih ke ahlinya aja. Jadi. Lubangnya itu digeser. Si lubang yang tadi. Standarnya disitu ditutup dulu. Bikin lubang lagi. Terus di. Apa namanya. Dibikin ulirnya lagi. Jadi. Tinggal plek deh. Gak usah. Macem-macem lagi. Kayak gini. Nah. Masuk sudah. Tinggal plek. PNP. Nah. Itu paling teman-teman. Upgrade. Sistem pengereman. Dari Ninja RR. Oke. Terima kasih teman-teman. Yang udah nonton. Jangan lupa ikuti. Video selanjutnya. Dan. Tonton juga video sebelumnya. Terima kasih. Tiap menari. Tonton. Kiitos. sub indo by broth3rmax